Hai guys ini adalah headphone digital Alliance Titan X ini baru saya beli sudah di unboxing disini ada speknya sini ada bagian transparan untuk lihat dalamnya isinya cuman headphone ini dan buku garansi ini aircuff nya cukup nyamannya empuk dan lembut ada di atasnya juga di atas ini dan ini yang bikin saya tertarik adalah mic nya bisa di turunin jika nggak dipakai kita naikin terus ada bagian kontrolnya disini nah ini adalah tombol plus minus volume atur volume ini untuk atur on-off mic dan untuk on-off lampu LED nya ini kalau dipakai eh nyaman banget di telinga di kepala seperti nggak pakai headphone gitu terus eh apa tidak terlalu lakan jadi enggak terasa pusing nah ini mic nya bisa naik turun sesuai kebutuhan aja kalau dipakai turunin kalau nggak dipakai naikin supaya nggak menghalangi suaranya udah saya coba untuk musik bagus bagus bass nya kalau saya suka karena bass nya nggak terlalu bumi jadi lebih ke cenderung ke flat flat sound jadi treble bass mid nya itu balance lah gitu jadi enak tidak di dengerin ya untuk gaming juga bagus karena separasi soundnya sangat terasa karena ini udah udah menge-support virtual sound 7.1 nanti setelah dibeli apa namanya kita download drivernya dari internet di digital ions terus download untuk driver Titan X nanti nanti saya lihatin driver seperti apa dan suara mic ini seperti apa kalau suara ini suara headnya eh susah ya untuk di kasih tahu karena kan cuman saya yang bisa dengar tapi itu menurut saya sih Oke untuk harga yang relatif terjangkau di medium medium termasuk di medium medium quality lah gitu bahannya ini plastik ya jadi ringan terus warnanya keren nih doff warna doff terus ya ini earpad nya enak banget ini lempuk kalau dipegang lempuk banget dan lembut lembut nggak tahu bahannya apa pilihan saya waktu itu adalah antara digital aliens dan db iphone db gm200 kalau nggak salah ya itu cuma akhirnya saya pilih ini kata ininya nih bisa gini kita langsung aja ke driver nya tes driver nya nanti kan gua buka OBS aja ya inilah LED nya lampu LED nya bisa diatur on off nya dari sini nah ini untuk hiasan aja ini volume mic nya yang kedua ini ada lampu indikatornya posisi mic off merah mic on hijau kita langsung aja ke coba untuk buka driver nya ini sudah saya download dari internet driver nya ada speaker dan mic untuk speaker volume contour ada master naik turun master nya bisa saya juga diatur dari sini terus ada sample rate ada equalizer saya lebih suka tidak pakai equalizer nya standard aja flat default karena itu paling enak menurut saya sudah environment effects ini untuk efek-efek test 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 seperti itu di gedung di kamar mandi di ruangan terus ada 7.1 virtual speaker ini untuk apa namanya virtual 7.1 speaker nya bisa di tes di sini di apa itu terasa banget kalau didengarkan di speaker di headphone ini ini belakang muter gitu terasa atau bisa juga eh ASMR kita dengerin ASMR mic ini mic yang stereo terasa banget disini atau apa kiri kanan belakang depannya terasa nah itu kedengeran kiri kanan belakang depan oke itu untuk ngetes 7.1 nya kalau di game ada tuh di dalam gamenya optionnya mau pakai 7.1 virtual speaker atau 5.1 terserah terus ada sing FX ini untuk naikin atau turunin pitch contohnya nih cek tes 123 t123 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 Oh terus ada nabel vocal fading dan seterusnya ada surat Max untuk lebih terasa lagi apa spiritual speaker itu ada ada mic ini volume kontrolnya mic-innya volume mic-innya dan monitornya mau dikeluarin nggak di speaker kita kita denger nggak hasilnya ada sample rate ada sing FX yang suka dipakai orangnya untuk YouTube contohnya nih efek-efek vokalnya t123 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 nah itu monster bebek laki-laki perempuan sedang microphone echo microphone bus ini posisinya on untuk lebih keras lagi suara mic kita oke itu aja guys reviewnya dari headphone Titan x7.1 dari digital alliance overall cukup memuaskan dan cukup menyenangkan handphone ini headphone ini ya karena enak di terasa enak di pakai gitu di di telinga di kepala enak dan kedap suara banget suara dari luar beneran nggak kedengeran noise cancellation nya bagus terus fitur-fiturnya juga menarik dan suara yang dihasilkan juga oke untuk game ini sangat recommended dengerin musik juga oke kecuali kalau untuk musik profesional ya kayak mixing itu mungkin belum deh tapi untuk denger-dengerin sih oke ada masalah bagus oke guys sampai jumpa oke guys sampai jumpa